tata diluar ekspektasi hamin lima lebaran berdatangan sampai kurang lebih 90 orang yang list order cemilan aku mbak Alhamdulillah tembus kurang lebih 10 juta Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli alaih Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar mudah-mudahan teman-teman selalu dalam gunungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Alhamdulillah kali ini akan sharing lagi pengalaman shalawat dari teman-teman kita tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah kajemen shalawat silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia.com kalau bingung cara kirim email gimana ini caranya nah kamu klik Gmail nya kemudian kamu klik tulis nah di kepada itu kamu masukin atau ketik email yang kamu 7 email aku meliza.arnelia.com kalau udah kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh nah ditulis email baru kamu ketik testimoninya disitu bisa kirim panjang kayak apa juga bisa jadi jangan ngetiknya di subjek ya karena banyak yang kirimnya di subjek akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu gampang kan teman-teman kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu ada gambar panah ke kanan gitu itu diklik kalau itu diklik itu sudah terkirim nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan gampang kan Nah buat teman-teman yang belum punya buku ini jangan pernah dan nikmati setiap salawat dan jangan pernah salawat yakinlah semua akan baik-baik aja kedua buku ini buku aku kalau teman-teman mau beli teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin atau bisa langsung aja klik linknya di deskripsi box di bawah nah langsung aja aku akan bacain testimoninya ya ini dari Mbak Idh Cianjur Assalamualaikum Mbak Mel Waalaikumsalam warahmatulloh wabarakatuh aku Idh Cianjur Mbak Halo Mbak I salam kenal ya aku mau ngasih testimoni salawat lagi nih setelah sekian lama ngamali salawat munjiat yang semakin kencang Masya Allah Mbak banyak banget keajaiban yang aku rasakan Insya Allah awal mulanya aku pernah ngasih testimoni ke Mbak Mel yang dulu pas waktu butuh uang 150.000 buat bayar pinjol aku salawat munjiat Alhamdulillah Allah datangkan kemudahan dan sekarang Mbak saya bener-bener ingin menyelesaikan amanah-amanah saya tanpa ada riba dan tanpa gali lubang tutup lubang lagi bener-bener tobat karena capek banget ya kalau udah urusan amari Mbak Oke Mbak aku mau ngasih testimoni yang sangat-sangat luar biasa kalau kemarin aku dapat Rp150.000 sekarang aku butuh uang buat modal usaha suami dan usaha aku jualan juga kebetulan suamiku berkebun aku jualan online cemilan dan skincare sebelum Ramadan aku sama suami di uji dengan ekonomi yang sangat sulit banget hampir setahun suami nggak ada pemasukan tapi Alhamdulillah ada cukup kebutuhan sehari-hari aja nggak lebih karena suami kehabisan modal usaha dikarenakan kemarau panjang pokoknya banyak banget ujian yang dateng Mbak mulai dari ujian perasaan dan ujian perekonomian aku dulu masih biasa aja ngomongin salawatnya paling 50-100 salawat ujian itupun kalau ada hajar tapi sekarang setelah hafal dan sering denger testimoni temen-temen Mbak Mel di YouTube aku lebih semangat buat salawatan Masya Allah Tabarokallah bertentang banget buat salawatan sebanyak-banyaknya bulan April kemarin tepatnya tanggal 25 temen suami aku ngasih pinjaman modal sebesar 15 juta Mbak itu juga dia ngasih pinjam modal yang awalnya nunggu rumahnya beres katanya tapi karena aku percaya aku ada keajaiban tapi karena aku percaya akan ada keajaiban aku minta sama Allah supaya dipermudah dan dipercepat yang tadinya rencana satu tahunan Mbak Mel Alhamdulillah setelah lebaran kemudi kemarin kemarin langsung ditransfer 15 juta dan dia bilang kalau kurang bilang aja nanti ditransfer lagi katanya Masya Allah aku sampai nangis dan bersyukur banget sama Allah karena doa aku cepat diijabah testimoni yang kedua masih di bulan April sebelum Idul Fitri aku butuh modal buat beli skincare dan modal buat cemilannya satu juta waktu itu aku nyoba minjem ke saudara nggak ada yang ngasih karena mungkin kalau mau lebaran uangnya mbak pada dipakai dengan berat hati aku minjem ke mertua mbak memeranikan diri aja karena bener-bener butuh banget tapi Alhamdulillah nggak dikasih malah dionggungin di belakang udah nggak usah kita bahas mertuaman terkualat ya orangtua ya lanjut tapi aku selalu percaya Allah selalu ada di saat kita bener-bener pasal banget akhirnya selang waktu tiga hari adik aku nelfon katanya gini te aku ada uang simpenan kalau mau dipakai dulu boleh katanya bekal buat lahiran dia tf-tf sore itu satu juta empat ratus ribu aku senang campur sedih karena dia selalu care banget insya Allah dan akhirnya aku belanja skincare plus perlengkapan cemilan karena aku nggak pede dan nggak ada modal besar aku coba open PO cemilan buat hari raya yang tadinya ragu karena takut orang-orang bosen atau sedikit yang order tapi aku selalu yakin aja ternyata di luar ekspektasi hamin lima lebaran berdatangan sampai kurang lebih 90 orang yang list order cemilan aku mbak Alhamdulillah tembus kurang lebih 10 juta Masya Allah dan aku bersyukur banget ketika niat kita baik Allah datangkan juga orang-orang baik yang tidak disangka satu lagi tesimoni terbaru ya mbak aku butuh uang 1 juta buat bayar ke temen yang Japonya tanggal 8 aku bener-bener nggak ada uang sepeserpun aku minta waktu ke dia supaya ada keringanan sehari semalam aku salawat munjat seribu kali sehari karena banyak sehari karena banyak gangguan itu kalau dihitung-hitung sih cuman butuh waktu kurang lebih satu jam eh tiga jam kemarin pas tanggal 8 aku ya gini teh minta waktu ya hari Senin di ITF padahal aku sendiri belum tahu dapat uang dari mana tapi yakin aja dulu dan Masya Allah langsung Allah jawab doaku tepatnya hari Senin aku coba-coba cat customer yang di Jepang aku tawarin cemilan Alhamdulillah dia langsung order 10 kilo cemilan dan hari Selasa dia transfer 2 juta 350 ribu Masya Allah dan aku langsung bayar dong sisa hutang yang satu juta itu Alhamdulillah pokoknya enggak ajaiban salawat itu nyata banget aku udah pusing dan bener-bener pasrah Allah kasih jawaban-jawaban indah Masya Allah ini buktinya 15 juta Udi Masya Allah the power of salawat ya Pak ya melalui keyakinan kita semoga jadi inspirasi buat temen-temen yang sedang berjuang doakan juga aku biar bisa lunas amanah-amanah yang lainnya dengan cara Allah yang ajaib tanpa riba dan tanpa geli lubang tutup lubang Amin Terima kasih Mbak maaf tes simoninya panjang Insya Allah sama-sama Mbak Mbak I di Cianjur the power of salawat Mbak I dasyat banget baca salawat dan datanglah keajaiban demi keajaiban dalam hidupnya Mbak I ya Allah ya Mbak ini ya Allah butuh modal 15 ya enggak enggak nyebut nominal ya ya Allah butuh modal ya Allah buat usaha ya Allah usaha skin care saya usaha suami tolongin ya Allah kencangin baca salawatnya bacanya munjid dan Masya Allah Allah kasih pertolongan dapat modal dapat pinjaman modal 15 juta katanya kalau kurang bilang uang aja lagi dan itu bukan riba Insya Allah semoga Mbaknya amanah lancar usahanya ya Mbak jadi nanti bisa ganti uang ke orangnya ya pokoknya diniatin dicicil setiap ada keuntungan disimpen tuh biar kekupul jadi 15 juta biar orangnya juga senang karena dia kan niat bantu ya dan kitanya juga kudu bantu juga untuk amanah bayar ke dia jangan dientengin orang baik tuh jangan dientengin karena ketika orang baik kita entengin ya dia baik enggak marah sama kita kita entengin terus tapi dia juga punya hati dia punya hati yang bukan marah kalau orang baik gua marah tapi capek dia capek daripada dia dosa membantu orang lain membantu temennya membantu saudaranya tapi ujung-ujungnya dia jadi kesel hilang pahalanya ya lebih baik dia menjauh na'udzubillah kan putus pertemanan kita jadinya jangan sampai begitu ya temen-temen ya ingat jangan sepelein kebaikannya orang baik ya nggak cuman itu aja ya pernah juga nih Mbaknya lagi butuh duit kudu bayar utang ke temen bayarnya utang kamu satu juta iya ya Allah dari mana duitnya banyak kencengin baca seribu munjiat seharian baca seribu munjiat enggak enggak sekali duduk karena memang banyak lagi banyak aktivitas katanya dan Masya Allah banyak bilang aku bayar Senin ya padahal emang enggak tahu dari mana dan Masya Allah ya the power of salawat lagi tiba-tiba banyak berjuang tuh usaha bumi juga tuh jadi itiar lagi tiar bumi coba now itiar buminya coba menawarin jualannya ke temen yang ada di Jepang mau beli cemilan enggak gitu lah ya mungkin kalimatnya gini ini murah loh enak loh nanti kamu bisa jual lagi di sana di Jepang ke temen-temen di Indonesia di sana bisa juga gitu ya kayak gitu gak sih kalau saya tahu hati mamel ya terus akhirnya temennya beli-beli langsung transfer beli langsung cemilan 10 kilo langsung transfer 2 juta 350 ribu Masya Allah akhirnya bisa lah satu juta untuk bayar dan itu mungkin keuntungannya yang bayar dibuat ke temen yang berhutang tadi Allah selalu kasih jalan teman-teman ya dan pernah juga mencoba minjem ya ke mertua dan ternyata metuanya enggak bisa bantu ya sudah temen-temen semangat ya ketika kita butuh apapun jangan cari manusia jangan cari yang lain carinya Allah tolongin ya Allah bukain saya jalan ya Allah saya mesti gimana saya mesti kemana saya mesti kerja apa saya mesti usaha apa kalau saya harus usaha tolong ya Allah tunjukin usaha apa yang cocok buat saya siapin ya Allah modalnya Allah pasti kasih tapi jangan cuman minta jadilah kita orang yang terbiasa bersolawat temen-temen salawat bisa merubah nasib kita merubah dari yang buruk jadi jauh baik berubah buruk itu bukan apa maksudnya buruk itu kita misalnya ya dililit hutang terlilit hutang atau kita orang yang tidak pernah sholat jauh dari Allah dengan kita salawatan kita jadi manusia lebih baik dari yang pekerjaannya mungkin pekerjaan kita pekerjaan yang kurang baik kita ada di lingkungan orang-orang yang tidak baik mau lepas juga bingung susah salawatan terus nanti teman-teman insyaallah berubah jadi manusia lebih baik bakal kelepas tuh dari orang-orang yang nggak baik dan akan berkumpul dengan orang-orang yang baik temen-temen orang baik itu bakal kumpulnya orang baik tenang aja udah ya teruslah bersolawat ya mbak ya ingat semuanya kalau kalian memang pengen ditolong sama Allah jangan pernah mencari pertolongan keselainan Allah karena ketika kita mencari pertolongan keselainan Allah maka pertolongan Allah entar dulu deh kamu nyari yang lain dulu ya monggo cari yang lain dulu cari pintu-pintu yang lain monggo silahkan saya mundur dulu ya begitu ilustrasinya ya begitu jadinya pertolongan yang ada tanda tetapi ketika ya Allah Allah tolongin enggak usah nyari yang lain fokus baca salawat benerin sholat baca Quran kalau perlu sehari satu jus dan siap-siap apa yang terjadi luar biasa di luar nalar di luar ekspektasi kita jauh lebih baik pertolongan Allah tuh udah nggak bisa lagi dipikir pakai logika kalau udah urusannya sama Allah mah kalau lu bisa segalanya ya enggak sih teman-teman Oke teman-teman makasih udah nonton semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman kita doakan semoga lupa lagi Mbak I lancar rezekinya ya kita baca munjat dulu ya kita belum baca munjat ya Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alih sayyidina muhammadin sholatan tunji nabiha min jami'i al-awwali wal-apad wa taqadila nabiha jami'i al-hajat wa tutahiru nabiha min jami'i al-sayyidina muhammadin Masya Allah baca salawat terus jangan berhenti pasti pertolongan datang kapan pertolongan datang mbak ya sabar baru juga salawatan udah nanya kapan salawat aja dulu ya Oke makasih semuanya semoga Rizky kalian barokat doa-doa kalian segera dijabah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya